Langkah pertama saya nyalakan api kompor dan saya rebus airnya ya Nah ini airnya sudah mendidih ya Lalu saya matikan api kompornya dan saya masukkan bihunnya ya ke dalam air yang sudah mendidih Hanya sebentar ya lalu langsung saya angkat dan saya tiriskan Lalu bihunnya akan saya tambahkan dengan kecap manis Saya masukkan minyak goreng terlebih dahulu ya agar tidak lengket Lalu saya masukkan kecap manis secukupnya Saya masukkan bihunnya lalu saya aduk sampai bihun dan kecap manisnya tercampur rata ya Saya tambahkan lagi kecap manis secukupnya Nah ini bihun dan kecap manisnya sudah tercampur rata ya Lalu ada 3 siung bawang putih pala secukupnya dan lada butir secukupnya Saya ulek sampai halus Nah ini bumbunya sudah halus ya Jika bumbunya sudah halus lalu saya panaskan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan atau secukupnya Lalu saya masukkan kol, daun bawang dan wortel yang sudah dipotong-potong ya Saya tumis sampai sedikit layu Lalu saya masukkan telur sebanyak 2 butir Saya orak-arik telurnya dan saya aduk ya Saya masukkan juga 10 buah baso yang sudah dipotong-potong Lalu saya aduk dan saya masak sampai matang Jika sudah matang lalu saya angkat Saya masukkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan atau secukupnya ya Lalu saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan saya tumis sampai bumbunya harum Ini bumbunya sudah harum ya Lalu saya masukkan air secukupnya Secara bertahap ya Saya masukkan garam sebanyak setengah sendok teh Penyedap rasa sebanyak 1 per 4 sendok teh Dan penyedap rasa sebanyak 1 saset Lalu kecap manis secukupnya ya Disesuaikan dengan selera saja Saya tambahkan air lagi secukupnya Lalu saya aduk sampai semua bumbunya merata dan saya masak sampai airnya sedikit asat ya Nah ini bumbunya sudah sedikit asat ya Lalu saya masukkan bihunnya dan sayuran serta telur dan bakso-nya Lalu saya aduk sampai semuanya merata Nah ini bihun gorengnya sudah tercampur rata ya Lalu saya akan membuat sambalnya Saya akan membuat sambal kacang Untuk sambal kacangnya ada kacang tanah matang sebanyak 100 gram Ada cabai merah sebanyak 8 buah Cabai rawit 10 buah dan sudah direbus ya Lalu ada gula merah, terasi dan garam secukupnya Saya uleg sampai halus Untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera saja ya Jika ingin lebih pedas cabainya bisa ditambahkan Lalu saya tambahkan air secukupnya Agar lebih mudah untuk menghaluskannya Saya tambahkan kecap manis secukupnya Nah ini sambal kacangnya sudah jadi ya Lalu saya sajikan Dan saya tambahkan sedikit air Lalu diaduk Untuk bahan-bahannya Saya menggunakan daun bawang, wortel dan kol Yang sudah saya potong-potong ya Dan sudah saya cuci bersih Lalu ada tepung terigu sebanyak 250 gram Lada bubuk sebanyak 1,5 sendok teh Ketumbar bubuk sebanyak 1,5 sendok teh Dan penyedap rasa sebanyak 1 saset ya Lalu saya campurkan ya sayuran dengan tepung terigu Lalu saya masukkan lada bubuk Lalu saya masukkan lada bubuk Dan ketumbar bubuk Saya masukkan juga penyedap rasa Lalu saya masukkan air ya Sebanyak 250 ml secara bertahap Lalu saya aduk Lalu saya aduk Sampai semuanya tercampur rata Saya aduk Sampai adonannya Kekentalannya pas ya Tidak keenceran Saya masukkan air lagi ya Sebanyak 200 ml secara bertahap Nah ini adonannya sudah jadi ya Lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya Nah ini minyaknya sudah panas ya Lalu saya masukkan adonan bala-balanya Saya masukkan 2 sendok makan adonan bala-bala ya Untuk 1 buah bala-bala Lalu saya masak Sampai bala-balanya matang Atau sampai warnanya kecoklatan ya Bala-balanya saya balik ya Supaya tidak gosong Nah ini bala-balanya sudah matang ya Dan warnanya juga sudah kecoklatan Lalu saya angkat bala-balanya Bala-bala siap untuk disajikan Untuk bahan-bahan yang saya gunakan Ada di deskripsi ya Sampai jumpa